What's up guys, welcome back to my channel Balik lagi dengan aku Jemima Dan kalo temen-temen baru disini, welcome Nice to meet you, di video kali ini Seperti yang temen-temen udah lihat dari judulnya Aku mau review tuntas semua Varian sunscreennya Emina, Emina adalah salah satu Brand skincare yang banyak Neluarin sunscreen ya menurut aku And the good things are, mereka tuh harganya super Affordable, terus gampang banget Didapet dimana aja, plus bisa dipake Dari segala kalangan, mulai dari Yang masih pemular, remaja, masih di Bangku sekolah, sampai ke orang Dewasa kayak aku sekalipun bisa pake And here they are, aku udah punya Ketiga sunscreennya Emina Ada Emina Sun Battle SPF 30 PA++++ With aloe vera extract, Emina Sun Battle SPF 45 PA++++ with grape leaf Extract, dan ini dia yang paling terbarunya Emina Skin Body Sun Protection SPF 30 PA++++ with calendula Extract and hyaluronic acid Hmm, kira-kira apa bedanya sih Mereka bertiga, mana ya yang paling Bagus, dan mana kira-kira yang harus Dipilih agar tepat sama Tipe dan jenis kulit Supaya bisa dengan maksimal melindungi dari Sinar UV tanpa menimbulkan masalah Apapun di kulit, aku udah pakai ketiga-tiga Mereka, that's why aku bakalan Betelin dan review tuntas Perbedaan dan manfaat dari masing-masing Sunscreen buat temen-temen semua, agar kalian Bisa tau mana yang paling cocok Dengan kebutuhan kalian, so without any Further ado, langsung aja kita mulai videonya Yuk, yuk Let's start the battle Kita urutkan dari Emina Skin Body SPF 30, Sun Battle SPF 45 Dan Sun Battle SPF 30 Kalian tau SPF adalah Indikator perlindungan terhadap UVB Yang menyebabkan kulit terbakar Kulit hangus atau gosong Jadi kemerahan, bahkan skin cancer PA merupakan indikator perlindungan Dari UVA Yang menyebabkan photoaging atau penuhan lebih cepat Hiperpigmentasi, bekas-bekas jerawat Bandal untuk hilang, malah Nambah noda-noda hitam Serta banyak banget masalah kulit lainnya Yang disebabkan oleh Sineri UVA Persamaan dari ketiga mereka Kekuatan PA-nya itu sama semua Ada 3+, artinya memiliki proteksi Yang tinggi terhadap Sineri UVA Dari mereka bertiga Skin Body memiliki satu hal yang menarik Yaitu dia nggak mengandung alkohol Persamaan lain dari mereka bertiga Adalah sama-sama merupakan Chemical Sunscreen Sekarang mari kita cek komposisinya Kalau dibaca dari full ingredients list Aku mau mulai dari Emina Skin Body Komponen sunscreennya itu ada 3 Yaitu Ethylhexylmetoxicinamate Yang melindungi dari Sineri UVB Tapi tidak terlalu stabil Tidak terlalu stabil ini maksudnya adalah Kekuatannya cukup cepat menghilang Seiring berjalannya waktu Aku selalu himbau untuk rajin reapply Karena di aktivitas kita sepanjang hari Kita berkeringat, kita bergerak Sunscreen apapun Kekuatannya pasti bakalan berkurang Makanya sangat penting bagi kita untuk Aplikasikan lagi tuh sunscreen di tengah-tengah Kesibukan kita di sepanjang hari Komponen sunscreen yang kedua Ada Ethylhexylsalicylate Ini juga melindungi dari UVB Lalu ada di Ethylamino Yang nama panjangnya bakalan aku taruh disini Dia adalah komponen sunscreen yang tinggi Perlindungan terhadap Sineri UVA Dan komponen yang satu ini sangat stabil Sedangkan yang Sun Battle 45 Dia punya 6 komponen sunscreen Ada Ethylhexylmetoxicinamate Sama Ethylhexylsalicylate Yang sama kayak punya skin body Ada Homo Salad melindungi dari sinar UVB Dan ini ada yang bagus nih Butylmetoxidibenzoilmetan Ini adalah Avobenzone Melindungi dengan sangat baik dari sinar UVA Ada Octocrylan melindungi dari sinar UVA Dan sedikit UVB Nah si Octocrylan ini dia ngebantu Untuk lebih lagi menestabilkan Avobenzone yang tadi Jadi bagus kalau berdua ada disitu Ada Bis Ethylhexyloxifenol Yang nama panjangnya aku bakalan taruh disini juga Dia juga biasa dipanggil dengan Tinosorb S Salah satu generasi sunscreen yang baru Melindungi dengan sangat baik dari UVA maupun UVB Dan ini merupakan salah satu komponen sunscreen terbaik Dan sangat stabil loh Lalu Emina Sun Battle 30 Untuk komponen sunscreennya sendiri Dia punya 2 Ada Ethylhexylmetoxicinamate Dan di Ethylamino Yang tinggi perlindungan terhadap UVA Juga sangat stabil And that's it untuk komponen sunscreennya Kita ke komponen pendukungnya Karena mereka bertiga sama-sama bukan cuman ngelindungin dari sinar UV doang Ada manfaat tambahannya dari beberapa komposisi pendukung Aku mulai lagi dari Emina Skin Body Dia punya manfaat melembabkan dari gliserin dan hyaluronic acid Ada sodium hyaluronate di dalamnya Dan seperti clay-nya Betul ada calendula ovicinalis flower extract Itu merupakan antioksidan Ada healing powernya Atau bisa membantu dalam penyembuhan beberapa masalah kulit tertentu Sama anti-radak juga Lalu ada komposisi favorit aku Allantoin Allantoin tuh bisa menyejukkan kulit atau soothing Sekaligus menghaluskan dan mempercepat penyembuhan luka Sama ada panthenolnya juga Yang menyejukkan, melembabkan sekalian anti-radak Sedangkan Sun Battle 45 Dia punya sesuai namanya Ada grape leaf extract Tapi kalau di daftar ingredients Dia namanya Vitis vinifera leaf extract Ini tuh salah satu komposisi yang bagus banget loh guys Karena sudah banyak penelitiannya sebagai antioksidan yang powerful Anti-polusi juga Jadi di keseharian kita Dimana kita banyak ketemu sama debu Dan banyak banget partikel-partikel jahat luar sana Dia bisa bantu untuk nge-protect juga kulit kita dari hal-hal tersebut Sama meningkatkan kondisi kulit Menghaluskan Anti-radak juga Dan baik juga untuk kulit yang berjerawat Berminyak Maupun kombinasi Oh ya ada efek anti-agingnya juga loh Kedua dia ada bisabol Bisabol itu komponen aktif dari chamomile Yang menyejukkan dan meredakan peradangan juga Dan yang ketiga ada yang namanya Pongamia glabra Itu adalah antioksidan dan ikut melembabkan juga Kemudian yang Sun Battle 30 Seperti yang tertulis juga Dia ada kandungan aluvera ekstrak You guys know apa itu aluvera manfaatnya Dia bisa melembabkan, menghidrasi kulit, menyejukkan juga Serta ada efek anti-radangnya juga Yang sekaligus melembabkan dan menyejukkan dari panthenol So sebelum kita menuju ke beberapa hal yang harus diperhatikan atau menjadi catatan Kita rangkumkan sedikit dulu mengenai komposisi mereka bertiga Skin body punya SPF 30 Sun battle ada yang SPF 45 dan SPF 30 juga Sama-sama punya kekuatan PA Plus 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 Sama-sama merupakan chemical sunscreen Varian skin body sun protectionnya Nggak mengandung alkohol Untuk komponen sunscreennya Skin body punya 3 Sun battle 45 punya 6 Dan sun battle 30 punya 2 Lalu untuk komposisi pendukung yang punya manfaat yang bagus buat kulit Skin body punya 5 Sun battle 45 punya 3 Dan sun battle 30 punya 2 Next Yang menjadi catatan Sekaligus aku mau kasih tips pemakaiannya Ketiga mereka sama-sama masih mengandung fragrance Tapi untuk kulit aku secara pribadi Aku nggak begitu bermasalah sama kandungan fragrance-nya Terutama varian yang skin body sun protection sama sun battle 45 Komposisinya juga sudah berada di akhir-akhir daftar komposisi Dan wangi mereka juga nggak mengganggu sama sekali Tetap subtle dan enak Catatan selanjutnya Khusus untuk yang varian sun battle Baik yang sun battle 45 maupun sun battle 30 Mereka ada kandungan etanolnya Sebenernya etanol ini ada fungsi buat produknya sih Ini adalah jenis alkohol yang membuat produknya tuh terasa lebih ringan Gampang dibaur dan cepat juga meresap Tapi memang bisa juga terlalu mengeringkan kulit Nah kalau di sun battle yang 45-nya Seperti yang kita udah bahas tadi Dia punya cukup banyak komposisi-komposisi yang bagus untuk melembabkan kulit Sekaligus merawatnya juga Sehingga menurut aku cukup untuk mengimbangi hal itu ya Sedangkan untuk sun battle 30 Nah tips pemakaiannya tuh Pastikan kulit udah dilembabkan dengan baik-baik terlebih dahulu ya Sebelum pemakaian Terutama di area mata Itu dia beberapa catatan yang perlu diketahui Kita ke tekstur dari masing-masing sunscreen Semuanya sama-sama punya tekstur awal yang creamy Dan ada warna putihnya gitu Tapi ketika sudah dibaur ke permukaan kulit Mereka tuh jadi kayak gel Jadi mudah untuk dibaur gitu loh Kalau aku pribadi nih mau urutkan mereka Dari yang menurut aku paling ringan dan paling mudah dibaur ya Yang pertama Emina Skin Body Sun Protection Terus sun battle 45 Baru sun battle 30 Finish dan feel-nya di kulit Mereka bertiga tuh sama-sama gak meninggalkan white cast Dan finish-nya tuh kayak menurut aku semi matte Dan ada kesan glowingnya juga Feel di kulit menurut aku dia gak terasa berat Walau dipakai dengan pemakaian dua jari Karena tekstur-teksturnya yang ketika udah diratakan Ke seluruh permukaan kulit tuh terasa lightweight Sekarang pengalaman aku pribadi pakai Aku sendiri sangat cocok dengan varian yang sun battle 45 This one is my most favorite Yang kedua adalah Skin Body Sun Protection Karena dari segi komposisi pendukungnya Aku paling suka sama yang Skin Body Karena dia yang paling kaya And now tiba saatnya ke cara pilih Kira-kira mana yang paling cocok dengan Tipe dan jenis kulit kayak gini Pilih yang mana ya Masalah kulit kayak gini Harus pilih sunscreen yang mana ya Yang lebih aman Cara pilih sesuai dengan tipe dan jenis kulit Serta kebutuhan Berdasarkan ingredients dan pengalaman pakai ya Dengar baik-baik Menurut aku untuk tipe kulit yang normal Gak terlalu berpinyak Gak terlalu kering dengan jenis aktivitas indoor maupun outdoor Cocok untuk pelajar juga karena dari segi harga Ini yang paling affordable Ini dia Pilih yang Emina Sun Battle SPF 30 PA++++ Terutama kalau kalian adalah seseorang yang suka sama komposisi aloe vera Bisa cobain yang ini Kemudian kalau untuk all skin types Mau kalian normal, kering, berminyak, kombinasi dengan kondisi apapun Atau all skin conditions, most sensitive, acne prone, gampang beruntusan Kulit yang mudah iritasi atau gampang juga kemerahan Kalian bisa pilih yang Emina Skin Body Sun Protection SPF 30 PA++++ Ini juga bisa untuk aktivitas yang indoor maupun outdoor Dan untuk tipe kulit yang normal atau kombinasi atau berminyak Dengan kondisi kulit yang acne prone dan gampang beruntusan Yang tipe aktivitasnya tuh indoor maupun outdoor Terlebih yang dominan di outdoor tuh Bisa pilih yang Emina Sun Battle SPF 45 PA++++ Yay! That's all! Semoga teman-teman semakin yakin untuk pilih sunscreen Emina yang tepat buat kulit kamu Kira-kira pilihan teman-teman jatuh ke sunscreen Emina yang mana nih? Atau apa dari teman-teman ada yang udah pernah coba salah satu dari varian sunscreennya Emina? Kalo iya yang mana nih yang kira-kira jadi favorit kalian? Komen di bawah ya! Oh iya teman-teman yang mau langsung beli dan cobain sunscreennya Emina Lagi ada diskon up to 25% loh Hemat banget jadinya Plus ada free special bucket hat Emina actually unique lagi Ada promo free shipping juga Exclusively only at Lazada Jadi teman-teman jangan sampe ketinggalan ya Aku bakalan taruh linknya di description box dan below Kalian bisa langsung aja cek disana As always good luck Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua And thank you guys so much for watching I will see you guys in my next video Bye bye guys!